Fondal Jam berapa kita selesai? Ya bonus lah ya Bonus Dapat apa bonus? Dingit ya Fondal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rianto Dari raconan agak kesukur sedikit Kita di setengah jam perjalanan Saya datang ke sini tadi malam Jam 8 Dan setengah jam 13 Baik Saya ingin memadukan Pertanyaan sekaligus Mungkin bukan sifatnya bukan pertanyaan Tapi Meminta inspirasi kepada Ustaz Memadukan dari yang tadi Cerita tentang Bilal Dan berhubungan dengan konteks Jakwah di Korea Selatan ini Rata-rata yang terjadi seperti ini Di satu masjid Itu hampir semua masjid ya Di satu masjid itu Ada yang militan Apa-apa dikerjakan sama dia Jadi Yang terkesan paling ya Di bulan ini Yang lain Diajak maju Merasa Saya gak punya kemampuan Saya punya bisanya seperti ini Saya Gak Gak masjid banget Gak anak masjid banget Kuat santra ini Dan segala Bagaimana untuk Menumbuhkan Setirin kepada teman-teman yang Agar mau memulai Untuk masuk ke masjid Untuk ikut memakurkan masjid Syukur-syukur bisa memikirkan Bagaimana pemanjuan masjid Ini sampai ke depan Karena Setahu saya Ini berdiri Tahapnya tidak begitu lama 2009 Dulu Tablet Akbar Terkumpul dana Sekitar 230 juta Jalan-jalan Kuali pertemuan Kemudian 2010 Resmi Berdiri Masjid camon ini Artinya Saat itu memang Semangatnya Para daidai disini Teman-teman di camon Di camon ini Memang sangat luar biasa Nah Untuk mempertahankan Spirit seperti itu Yang sampai sekarang Kemudian menularkan Kepada generasi-generasi Agar Regentrasi Terus terjadi Bagaimana Tipiknya Baik Terima kasih Teman-teman sekalian Memamurkan masjid itu Alanya banyak Kemudian yang kedua Istimewa Ada ayat turun Di koran surah 9 Ayat ke-18 Paling kanan Di pertengahan Di musra Itu Allah Menjadikan Pemamur masjid Sebagai kalangan Terbatas Istimewa Spesial Saking spesialnya Dibuka dengan Adatul Hasri Huruf pembatas Namanya Innama Kalau sudah Innama Itu disitu saja Yang lain Tidak bisa masuk Contoh Zakat Dikeluarkan Hanya untuk Delapan golongan Tidak bisa lebih Dari delapan itu Harus itu saja Karena ayatnya Dibuka dengan Innama Koran surah 9 Ayat 60 Innama Sadaqatul Fakara Dan seterusnya Zakat Hanya boleh Dikeluarkan Untuk golongan berikut Tak masuk Tak boleh Yatim Tak masuk Dalam golongan Pertanyaan zakat Tapi kalau yatimnya Fakir Boleh Yatimnya miskin Boleh Yatimnya misalnya Amirin Boleh Tapi kalau tak masuk Dalam delapan golongan Ini Tak masuk Dia Saya kembalikan Kepada ayat masjid Innama Ya'amur Masajid Allah Sungguh Yang mampu Memakmurkan Masjid Allah Itu dia kalangan Terbatas Pertama Man amana Billahi Walyaubil akhir Pertama Kata Allah Ialah orang Yang punya Kekuatan iman Dan punya Orientasi akhirat Yang baik Jadi ingat Pertama Itu orang Memangatkan masjid Dipuji oleh Allah Sebagai orang Yang punya Kekuatan iman Kalau ada yang Seperti itu Itu cara Membacanya Begini Jangan disimpulkan Orang lain Imannya kuat Kita lemah Bukan Itu ajakkan Itu ajakkan Dari ayat Ayo masuk Kedalam golongan Itu Sehingga Mampu Dipuji oleh Allah Bahwa iman Kita kuat Itu maksudnya Dimasuk Dalam golongan Itu Gini Anda dipuji Oleh orang Dekat saja Senangnya Luar biasa Sekarang Ada peluang Dipuji Allah Siapa yang Nggak mau Jadi kalau Anda ingin Diangkat Dipuji oleh Allah Masa masuk Dalam golongan Itu Jadi saya ajak Teman-teman Yang misalnya Belum memikirkan Masjid Abail dengan Masjid Masuklah Bukan karena Masjidnya Tapi masjidnya Ada yang punya Antum Masuk ke rumah Seseorang Antum Bersihkan Rapikan Baguskan Ya Kemudian Buat program Yang baik-baik Yang punya rumah Senang Anda ke kampus Nanti Anda bersihkan Kalau nggak dibersihkan Nanti sulit Dipakai lagi Mungkin marah Nggak bisa kita Sewa lagi Anda bersihkan Anda rapikan Anda tatak Dengan baik Yang punya kampus Senang Begitu Anda Mau pakai Belum bilang Sudah diizinkan Mungkin harga Dikurangi Diskon malah Atau mungkin digratiskan Sekarang Anda masuk Ke rumah Allah Anda Disitu ikut Andir Ada yang membersihkan Ada yang membangunnya Ada yang merapikan Ada yang ikut programnya Allah senang dengan Anda Apa yang tidak mudah Bagi Allah Rizki Mudah Ilmu Mudah Jondoh Mudah Saya tahu Sebelum diucapkan Saya jawab Insya Allah Minimal Sebelum kiamat Kurang dua harian Anda dapat Jadi itu poinnya Kalau Anda ingin Diangkat oleh Allah Masuk Mengerjakan amalan Yang ada pujian Di dalamnya Apalagi setelah itu Tapi ingat Kata Allah Wayaumil akhir Kerja masjid itu Kerja akhirat Bukan kerja dunia Jadi kalau Anda Masuk ke masjid Mendapat keuntungan dunia Anda banyak kecewanya nanti Saya mau masuk masjid Supaya populer Capek nanti Begitu tidak populer Anda tinggalkan masjid Saya pengen ke masjid Pengen dapat ini Ada keuntungan Pengen ikut Bisa ada peluang dagang Begitu tidak dapat Hilang amalan Anda Pada saat itu Maka kata Allah Orang yang datang ke masjid Ingin memakmurkan Itu orang akhirat Artinya Selain dia hidup di dunia Dia punya orientasi Bekal akhirat yang kuat Makanya kalau niat kita Lillah Karena Allah Untuk hisap Di akhirat Tidak ada kecewa Ke masjid itu Khidmat saja Sudah Tablik akbar Tidak ada tablik akbar Sudah Adan Masjid Bersihkan Masjid Khidmat saja Nanti turunan datang Ingat ya Kalau anda ke jalan akhirat Dunia ikut Jadi kita sekarang Sedang proyek akhirat Begitu kita kerjakan Ikan datang Ayam datang Ini datang Snek datang Tidur enak Kumpul barang Tapi kalau anda hanya Usaha ayam saja Belum tentu akhirat datang Itu poinnya Kemudian Isi Dengan sholat konsisten Motivasi Supaya kaya orang Makanya muncul ayat zakat Ayat zakat itu Bukan tuntunan kewajiban Nanti kalau anda belajar Lebih dalam fikir zakat Itu ayat Mengajak kita kaya Sebab mustahil bisa zakat Kalau gak ada uangnya Itu mendorong kita kaya Kerja Kerja Supaya bisa zakat Oke dulu zaman Nabi itu Orang itu Maaf ya Cari harta itu Supaya bisa zakat Motivasi orang kaya Supaya bisa sedekah Bukan buat pamer Pamer itu udah telat Sudah ada korun duluan Korun Pamer Udah tenggelam dengan hartanya Jadi kalau mau pamer Telat Telatnya 3500 tahun Dari Nabi ke Nabi Musa Itu 2000 tahun Korun itu Kaumnya Musa Orang surah 28 Ayat ke 76 Ini korun Partnernya Fir'aun Fir'aun itu Punya kedudukan Pengusaha Penguasa Zolim Ditopang oleh Pengusaha yang gelap Dan intelektualnya Hamman Longkap itu Penasehatnya Ada Hamman Militernya juga ada Pengusaha gelapnya Juga ada Namanya Korun Lengkap semua Tapi ketika itu Datang risalah Kepada Nabi Muhammad Dilubah semuanya Diluruskan dengan baik Disilahkan kaya Teman-teman Nanti support Antum pakai Mungkin buat Biayanya Biaya talimnya Biaya micnya Kipasnya Macam-macamnya Hiternya Silahkan Ada yang terjadi Dalamnya Jadi support ke masjid Itu harus semua ke masjid Gakkan cukup Semua bisa Kita bekerja Sesuai dengan Porsi masing-masing Uthman kan gak ada Yang ada Bilal Tapi begitu ada kebutuhan Uthman datang Abu Bakar Dengan hartanya Bebaskan Supaya Bilal bisa Dan bebaskannya Jadi budak Datang dari budak Jadilah manusia merdeka Di poin-poin itu Kita ambil Sesuai dengan Porsinya Kalau itu bisa Kita kerjakan Dengan baik Allahu Akbar Maka orang-orang itu Maka orang-orang itu Akan dilindungi oleh Allah Diberikan petunjuk Dalam setiap ketian kehidupannya Kalau dapat petunjuk Dari Allah Semuanya mudah Anda kalau gak punya Petunjuk ke Korea Tersesat Tengah disini Tapi kalau Allah Berikan petunjuk Dalam semua kehidupan Rumah tangga Atau petunjuk Tenang Pekerjaan ada Petunjuk Nyaman Mau beraktifitas Ada petunjuk Lancar Jadi itu poinnya Satu itu Yang kedua Di hadis nabi disebutkan Dari ayat muslim Orang baru masuk Masjid saja Dengan niat Beribadah Atau khidmat Karena Allah Dia mendapatkan 25 kebaikan Belum ngapa-ngapain Baru masuk Lu mau kesini nih Niatnya mau ibadah Mau ikut ceramah Ikut talim Ya Mau ikut sholat misalnya Baru masuk Dapat 25 poin 25 itu Jaraknya Satu ke dua 500 tahun Dua ketiga 500 tahun Tiga ke empat 500 tahun Antum sholat Sekali sholat Dapat 10 Dalimnya koran Surah ke enam Ayat 160 Siapa yang mengerjakan Perbuatan satu Hasana Dapat 10 kali Dapat Sholat disebut Hasana Dalimnya koran Surah 11 Ayat 114 Baik Ketika anda kerjakan Sholat sendirian Poin 10 10 itu Ngitungnya Kayak tadi Satu ke dua 500 tahun Dua ketiga 500 tahun Tiga ke empat 500 tahun Jadi kalau anda Meninggalkan sholat sekali Anda kehilangan Pahala 500 Kali 10 5.000 tahun Sekali Sekarang menutup dosanya Bagaimana Sedangkan setengah hidup manusia Dipakai tidur Usia anda 40 tahun 20 tahun Dipakai tidur 20 nya beraktifitas Jadi kalau di 20 itu Makan Minumnya Kemudian bekerjanya Mainnya Ketawanya Plus maksiatnya Sekarang kalau kita kurangi Dari yang 20 Beraktifitas 20 tahun Berapa yang jadi ibadah Ambil setengahnya 10 tahun Dari 10 tahun Berapa yang ikhlas Ambil setengahnya 5 tahun Jadi usia 40 tahun Itu amalan produktif Yang ikhlas Mungkin 5 tahun Sekarang tanya Maksiatnya berapa tahun Terus cita-cita Pengen ke surga Firdaus lagi Nutupnya bagaimana Maka yang cerdas Cari amalan Yang mengangkat Derajat kita Sisi Allah Diantaranya apa Jadi ahli masjid Yang saat masuk Dapat 25 Ke masjid itu sudah jelas Rumusnya Setiap masuk masjid Pasti akan melahirkan Amalan turunan Anda masuk Tahiatul masjid Duduknya sudah Yang ikhlas Makanya kata Imam An-Nawawi Dalam kitab Ya'at-Tibyan Fi'adab Hamal Al-Quran Kalau Anda masuk masjid Sekaligus Niatkan yang ikhlas Maka duduknya Dihitung pahala Duduknya Dihitung pahala Rembahannya Jadi pahala Bukan tidur ya Awas Tidur Rembahannya pahala Beres-beresnya pahala Berapa banyak Anda kumpulkan Dan ketika orang lain Datang setelah Anda bereskan Anda mendapatkan Bonus transfer pahala Dari pekerjaan Yang ia kerjakan Dalam ibadah itu Itulah MLM Yang sesungguhnya Jelas ya Apakah kita wariskan itu Ya support Support Nah caranya bagaimana Hariannya Yang ketiga Teman-teman yang pendiri Masjid ini Yang dahulu As-Sagil Kunal Awalun Bikin program yang menarik Teman-teman itu terlibat Kalau nggak dilibatkan Ya susah Libatkan mereka teman-teman Jadi panitia talian Seperti sekarang Panitia Jumatan Minimal misalnya Tukang share Ya ada share kuat Harian Siapa yang share Ada share pengingat sholat Ada share pengingat jumatan Ada share pengingat puasa Satu-satu aja dulu Sampai merasakan kenikmatan Ini Jangan terlampau soleh Bahaya juga Terlampau soleh itu maksudnya Baru memulai Sudah pengen langsung sempurna Susah Ini lihat Ada seorang bertanya pada Nabi Tentang sholat malam Sholat malam itu kan Standar Nabi nya sebelas Ke atas Ya ada yang dua tiga Ada yang empat puluh Dan seterusnya Standar Nabi nya Ketika ada yang bertanya Nabi jelaskan Berapa coba berakatnya Tidak menyebutkan sebelas Tidak menyebutkan dua tiga Tidak menyebutkan empat puluh Dan seterusnya Nabi menyebutkan dua Tidak ada hadis muslim Nomor hadis 749 Rawi nya kalau tak sama Nomor nya Dari rawi nya Dari ibn Umar Adi ibn Umar Dari ibn Umar Semoga Allah beri-beri kepadanya Kala Rasulullah Sallallahu Sallam Berkata Sallallahu Sallam Pertarang menyampaikan Tengah hadis kata beliau solat malam itu kerjakan dua dulu dua dulu rokatnya jangan panjang-panjang juga bacaan juga jangan panjang-panjang dulu bahkan bahasa Qurannya Surat 73 ayat 20 baca yang paling ringan dulu kalau Nabi paling ringannya 100 ayat kita mungkin mulai dengan apa dulu yang paling ikhlas dulu setelah itu kalau mendekat Fajar tutup mitir satu kalau khawatir Fajar tutup rokat satu mitir dua satu nikmat besoknya tambah dua lagi tambah lagi dua lagi sampai merasakan kenikmatan silahkan ada yang sebelas dan tiga belas dengan khabipaten dan naik lagi sebelas dengan khabipaten dua tiga belas itu ada di Abu Daud, nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas begitu caranya hidupkan hadirkan dan ajak saling mengajak sebab anda gak bisa kerjakan sendirian kalau anda wafat siapa yang teruskan jelas ya Allah Ta'ala jadi highlight selamat menikmati